Kedua puluh tiga, Om Tatsat, konon disebut sebagai atribut Brahman yang maha tinggi. Dengan ucapan itulah tercipta, Brahmer, makhluk-makhluk bijak, Veda, pengetahuan suci, dan segala macam yajna persembahan suci. Om Tatsat, ini akan dijelaskan lagi dalam 24, Sebab itu mereka yang berupaya untuk mencapai Brahman, jiwa agung yang tertinggi, selalu memulai segala laku spiritual, mengaturkan persembahan berderma dan bertapa sesuai dengan anjuran Veda, dengan pengucapan Om. Penting sekali. Sekali waktu dalam interview room, saya bersama guru saya, dan ada orang asing di situ, dia mengatakan bahwa agama saya adalah ini, dan saya punya kepercayaan pada siapa yang dia sebut sebagai Mesias atau apa. dan dia bertanya kepada guru, kalau saya mau mengucapkan mantra bagaimana? Guru mengatakan langsung secara spontan, whatever you do, nama siapapun yang kau sebut, gunakan Om di depannya, dan itu menjadi mantra. Jadi Om ini adalah password-nya, pass sound, saya mengatakan ini adalah pass sound. Oleh karena itu, mengucapkan Om ini harus tepat. Harus tepat, karena seperti password, kalau salah sedikit, tidak bisa buka. Om ini untuk mengakses alam semesta, untuk mengakses, nanti akan dijelaskan lagi tersetnya, untuk mengakses segala sesuatu yang ada. Mau disebut Tuhan, Sang Hyang Widhi, Brahmar, mau disebut apapun juga, silakan. Nah, Om ini harus tepat, karena dia semacam pass sound, untuk mengucapkannya, selalu tarik napas dulu. Tarik napas dan perut harus kembung. Kebanyakan di antara kita, waktu tarik napas, justru perut mengempis. Berarti udara segar itu tidak masuk sampai perut. Cuma sampai paru-paru. Jadi tarik napas, udara segar harus sampai ke perut, perut mengembung. Kemudian sambil mengempiskan perut, teman-teman yang sudah mengikuti meditasi, tentu sudah tahu caranya. Sambil mengeluarkan napas, mengempiskan perut, pada saat yang sama mengucapkan Om. Coba kita berusaha ya, tarik napas ya. Mata dipejamkan, tarik napas lagi. Om. Bagus sekali. Om ini tidak boleh dinyanyikan. Baguhan mengatakan, guru saya mengatakan, bahkan Gaitri mantra pun tidak boleh dinyanyikan. Karena Gaitri itu sudah ada miternya. Sudah ada irama khususnya. Jadi tidak boleh dijadikan suatu lagu. Mantra-mantra itu sudah punya miter khususnya. Dua hal yang penting sekali, yang sering kali kita berbuat kesalahan, dalam seluruh mantra ini tidak ada kata sya, huruf, apa huruf ya. Tidak ada suara sya, bukan dewasya. sya akan membuat kita tertarik pada grafitas bumi. Sya akan membuat kita ke atas. Om burbuaswa, tat sawiturwarenyam, bargo dewasya dhimahi, dihiyo yona prajodayat. Lagi terbang nih. Tapi kalau kita menurunkan, Om burbuaswa, tat sawiturwarenyam, bargo dewasya. Turun dia. Begitu kita mengatakan dewasya, turun. Kita bisa rasakan kok. Tapi begitu kita mengatakan dewasya. Om burbuaswa, tat sawiturwarenyam, bargo dewasya dhimahi, dewasya dhimahi, dewasya dhimahi. Tuhan ada di mana-mana. Tapi di sini, di lingkaran yang di bawah ini, kita akan ketemu dengan asura. Karena Tuhan juga ada dalam dia asura loh. Rawana juga pemujai siwa. Kita akan bertemu dengan lapisan-lapisan energi terendah. Padahal ini adalah untuk menghubungkan diri kita dengan Yang Maha Kuasa. Dan kedua adalah, tidak ada kata de. Dewasya, bukan dewasya, tapi dewasya, de. Antara de dan de, penting sekali. Kalau satu mantra ini saja bisa menyebutkan dengan benar, you are liberated. Percayalah. Ini janji dari guru saya. Satu mantra ini bisa kita ucapkan dengan baik, dan kita bisa mengucapkan setiap hari 21 kali, kalau bisa 108 kali. Tidak usah sadhana lain yang macam-macam. Untuk spiritual, untuk mau ritual, silakan. Ada samskar masing-masing. Ada samskar kelahiran, ada samskar tupabibahan. Kita berusaha untuk melakukan dengan sesederhana mungkin, tidak ribet. Tetapi, untuk menghubungkan diri kita dengan Yang Maha Kuasa, satu mantra ini cukup. Dan Krishna malah mengatakan, dari satu mantra ini juga, Om-nya paling-paling penting. Apapun yang kita lakukan, guru saya juga membenarkan, just put Om, and it becomes mantra. Ucapkan Om sebelumnya, ucapkan nama Tuhan, istilah apapun, ungkapan apapun yang kau pakai, dia menjadi mantra. ucapkan lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!